Hai kembali lagi dengan KitaJuGames, kali ini kita bakal melanjutkan game yang sudah cukup lama yaitu adalah game mencocokkan gambar Jadi disitu sudah ada yang komentar, ya cukup lama komentarnya karena dia dari negeri asing, luar negeri orangnya, orang asing Jadi kita cukup berdebat dengan bahasa Inggris, waduh jadi seperti itu Nah disini dia meminta tolong bagaimana caranya untuk melakukan match dengan dua tipe Anggap aja yang pertama, awalnya kita biasanya menggunakan gambar, jadi dia ingin ada tipe lagi yaitu menggunakan color Nah, jadi disini kita kalau menggunakan color, kita bakal menggunakan tags ya Jadi tags itu kita letakkan di dalam game objectnya, ini tag, tapi tag ini hanya bisa satu dalam game object Tapi nanti untuk kedepannya jika ada update lagi, itu akan sedikit ribet Tapi gak apa-apa, ini hanya untuk sementara dulu, nanti jika ada update lagi baru kita rombak-rombak lagi Oke, kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kembali teman-teman kalian Dan jika kalian ini support kita bisa melalui Sawer ya, ataupun Solcea Plus Link terdapat di deskripsi, langsung saja Saya akan ganti aset saya karena yang sebelumnya adalah hanya warna merah semua Disini saya bakal ganti aset yang sudah saya potong-potong Oke, jadi nanti ada dua warna, eh tiga ya Ini tiga warna yang sama, satunya ini apa ya, anggap aja putih lah Putih, abu-abu, sama Tosca atau Cian ya, pokoknya itulah, green Nanti untuk tag-nya nanti aku juga harus mengikuti warnanya, namanya apa, seperti itu Oke, langsung saja kita coba Kan di spread-nya terlebih dahulu, kita track aja satu-satu Oke, kita akan di 6 Kita bisa bikin tag dari mana aja, nanti kita tinggal balikin Nah, kita ngikutin dari nama warnanya aja Yang ini dua, ini white aja ya Walaupun tidak sepenuhnya white White, kecil aja Satu lagi, apa ya, grey, abu-abu Grey, grey kan Grey, abu-abu kan Grey apa? Grey, kalau salah Dan satu lagi ini, Tosca ataupun blue ataupun green Warna yang berdekatin aja, green Aku nyari gambarnya memang agak sedikit susah Karena harus nyari yang color-nya sama Dan bentuknya berbeda Jadi seperti itu, ini udah tag-nya ya Oke, sekarang kita bakal bikin data Untuk penyimpanan dari tag-nya Dari, apa, apa namanya Dari spread-spread ini warnanya apa aja Kita letakkan secara urut Oke, kita bakal bikin di atas Dia ada di bagian spread card depan Kita taruh di bawah index random spread saja Berarti index random spread Aku taruh bawahnya Karena ini bukan public ya Taruh bawah sini juga, gak masalah Public, oke Kita bakal menggunakan string aja String, kita array Oke, setelah itu Tag color Tag color Tag colors Nah, gini aja Tag colors Oke, kita kembali ke unity Kita bakal setup-nya secara manual Karena harus di setup manual secara mengikuti dari spread-nya Tag color kita buka Kita butuhnya adalah 6 ya 6 Yang 0 ini adalah Apa, tadi white Berarti ini white Yang 1 adalah white Ini adalah abu-abu Gray Gray Gray, gray, gray Ini 4 sama 5 4 sama 5 Green ya Green Green Besar-kecilnya harus ngikutin sesuai tag Agar nanti bisa ketemu Oke, kalau gitu Langsung kita ctrl-s Kita kembali ke unity Jadi kita bakal langsung implementasi tag-nya Waktu di change spread card-nya Oke, kita taruh di sini Karena kan disediakan implementasi Implementasi Spread Depan Card Nah, kita bakal menggunakan yang sama Jadi, image card Kita bakal perlukan random yang sama Card index random Dari i Oke Berarti ini adalah game object ya Ini seharusnya Ini button Berarti kita perlu akses game object Game object Nah, dot tag Nah Ini tag kita akses langsung gunakan string Ya, sama dengan string Eh, string Berarti seperti ini Berarti kita bakal akses dari Yang tadi itu adalah color tag Tag color ya Tidak usah itu Berarti ini karena color tag adalah String Tag color Tag color Tidak kurung Tutup kurung Kita menggunakan random yang sama dari spread-nya Index random spread Index spread Oke Kita udah menggunakan random yang sama Implementasi Tag color Oke Ini udah Ini udah Kita bisa langsung coba Oke, kita harus coba-nya dari main menu Kita Ke arah main menu Kita play Kita easy Kita pause Kita lihat card-nya Di bagian Ini adalah tag-nya white Ini white White dia menggunakan Kartu mana Saya lihat dulu Scroll Script Shape card 0 Shape card 0 adalah white Ya, bener ya Oke Langsung saja kita ke script Jika tag-nya sama ya Oke Kita perlu nyimpen tag-nya dulu Karena kita harus cek Waktu dia dibuka Karena disini kan Yang recent card itu Hanya sebuah spread Dia tidak nyimpen tag Oke Recent button card ini Dari mana Ini ada disini Tidak perlu disi Check match card Oke Kita taruh disini lagi Kita perlu nambah Recent-nya Kita mau public apa nggak Ya, public aja Oh, nggak usah public Oke, langsung saja Nggak usah public Berarti string saja Tidak salah Recent tag Ya, recent tag Recent tag Itu sama dengan dari Current button card Berarti sama dengan Current button card Game object Dot tag Ini kan string kan Oh ya String dia langsung Simpan string Simpan string tag Nah Setelah itu Disini kita cek Atau Kita pakai atau Jadi salah satu bisa Ataupun keduanya bisa Oke Berarti current button card Dot Game Game object Game object apa Udah game object ya Udah game object Berarti langsung Tag Sama dengan Resent tag Bisa seharusnya Oke Setelah ini kita langsung Coba aja Jika udah sama dengan tag Apakah dia bisa Kepilih Kita apply Normal Kita pause Kita cek dulu Dengan tag Tag Oke Button satu Satu disini Dia Menggunakan Shape card Lima Dengan button tag Green Lima green Berarti kita harus Nyari empat Yang menggunakan empat Ataupun ada Shape card empat Juga udah ada Ini empat Dia ada di sebelah kanan Karang kiri ya Nol satu Oke langsung kita coba Ini Oke Ini lihat ya Bentuknya gini Segitiga Pilih yang lain dulu Ini kotak Ini ya Kalau kita sama ini Berarti colornya sama Tuh Dia dapat Mantap Waduh 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 Oh bisa Kartan sama sama Abu-Abu Mantap Sama sama Abu-Abu Gini ya Yang salah Wah Udah selesai Berarti ya Berarti udah selesai Udah tidak ada masalah Jika ada Apa ya Kartan kori baru Mungkin kita perlu Random Apa ya Mungkin kalau ada Kategori baru Kita perlu Acak-acak Lebih dalam lagi Semoga tidak ada Permintaan lagi Maka lebih sulit Kita perlu Menyimpanan Yang lebih luas Nantinya Semoga membantu Dan jangan lupa Anda subscribe Like dan share Nantinya kepada Teman-teman kalian Dan jika kali ini Support kita Bisa melalui Saweria Ataupun Sosial Bas Link terdapat Di deskripsi Sekali lagi Terima kasih Dan See you